Masih bersama dengan Sindila Irda, Anda kembali menyaksikan live update saudara. Kita akan informasi selanjutnya dalam rangka membantu percepatan capaian vaksinasi 70% hingga akhir Desember 2021 di Kota Sorong, Papua Barat. Jejaran Kepolisian Resor atau Polres Sorong Kota dan Persone Brimob kembali membuka gerai vaksin presisi pada sejumlah titik di Sorong. Kepolis Sorong mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Polres dan Brimob ini untuk membantu Pemkot Sorong untuk mencapai 70% capaian vaksinasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya ada Safwan Asari, pertawan dari Tribun Papua Barat yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam Safwan. Halo, selamat malam Nila. Safwan, bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong berdasarkan pantauan Anda? Ya, Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sejak pandemi COVID-19, sejumlah pihak termasuk kepolisian persoat Kota Sorong sendiri sedang berupaya untuk melakukan, memberikan vaksinasi kepada masyarakat di Kota Sorong itu sendiri. Hingga hari ini seluruh upaya telah dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Sorong Kota dan juga menggandeng sejumlah institusi seperti BRIMOB Sorong dan juga pemerintah daerah untuk melakukan vaksinasi di Kota Sorong itu sendiri. Ada berapa banyak gerai vaksin yang dibuka di Sorong dan targetnya perharinya berapa saja, Safwan? Ya, saat ini Polres Sorong Kota dan juga BRIMOB sudah membuka sekitar 10 gerai vaksin yang nantinya melayani masyarakat di Kota Sorong. Awalnya target dari Kepolisian Resort Sorong Kota sendiri menergetkan sekitar 400 orang per hari. Namun melihat standar target yang memang masih di bawah standar sehingga mereka berupaya untuk setiap harinya bisa mencapai target kurang lebih 1.300 orang perharinya. Begitu, Mila. Untuk teknis pelaksanaan vaksin di Kota Sorong sendiri seperti apa, Safwan? Lalu antusiasma atau tanggapan dari masyarakat terkait adanya pelaksanaan vaksinasi ini seperti apa? Ya, untuk teknis pelaksanaan vaksinasi sendiri di Kota Sorong agak sedikit berbeda dengan daerah lain karena di Kota Sorong sendiri Kepolisian Resort Sorong Kota dan juga BRIMOB dan Port Airud melakukan upaya jemput langsung ke rumah-rumah masyarakat. Bukan hanya di wilayah kota, namun personil aparat personil Polres dan juga BRIMOB dan dibantu Pol Airud menjemput masyarakat di wilayah perkampungan. Alhamdulillah hingga hari ini bukan hanya masyarakat pendatang, namun masyarakat asli yang ada di Kota Sorong sendiri sudah mulai antusias untuk melakukan vaksinasi. Selanjutnya, untuk selanjutnya mereka sedang berupaya untuk menggandeng masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Sorong sendiri. Inilah. Oke, terima kasih banyak Safwan Rasa Rusun, Wartawan Tribun Popo Barat atas informasi Anda. Safwan, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Kapol Res Sorong Kota EKBPA Rinyoto Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Soro Rota ini menghimpun pemberantuan di Kapol Reset 70%. Kita harus mengejar lagi sekitar 45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45. Namun karena ketelan rata kemarin ya, kalau memang di Madrid kita harusnya nih, perhimpunannya per hari itu kita harus mencapai 24-45-45-45. Namun karena kemarin mundur, lihat langkahnya kita setelahnya ini mundur, sehingga kita sekarang sudah berubah lagi di tanah. Jadi kita mencapai saat ini, tadi kita mencapai 24-45-45-45-45-45-45. untuk berhari itu berapa titik greifaksin dari? tempat-tempat memang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya